Assalamualaikum maaf, saya mau tanya kepada Habib jika kita memperbanyak salawat, tujuannya untuk hajat dunia apakah kita masih mendapatkan juga pahalanya kelak di akhirat? Salawat ini Bu, silakan Pak Salawat ini Pak, silakan, mau niat apa aja? Habib, saya baca salawat supaya dapat duit banyak, dapat Habib, saya salawat supaya dapat jodoh ganteng, dapat Habib, saya salawat supaya saya beli rumah, dapat Ini salawat ini satu kalimat yang bisa merangkum semua Merangkum semua keinginan kita Bahkan para Allah mengatakan apa yang tidak terlintas dalam hati kalian Doa yang tidak terlintas, kan biasanya doa kan di ucapkan sama mulut Ada doa yang tidak sempat di ucapkan sama mulut, saking banyaknya permintaannya Kita akan buat enggak tengin permintaannya kan? Kan gak mungkin kita sebutin Salawat itu tahu apa yang kita inginkan dan digagulkan oleh salawat Makanya bacaan salawat ini luar biasa Jadi salawat ini kita niatkan apa saja Dunia, akhirat, semua dapat Makanya saya sering tekankan Salawat, 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 jangan tinggalin salawat Terutama malam Jumat sama hari Jumat Jangan tinggalin salawat Semua keinginan kita, semua yang kita inginkan digagulkan oleh Allah Apa saja punya masalah, punya problem Banyak baca-baca salawat Jadi salawat itu dunia dapat, akhirat juga ada dapat Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamu barik alaihi Sehingga Nabi mengatakan Kalau engkau bersalawat kepada aku 24 jam kamu selalu bersalawat Apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu Dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu Masya Allah Jadi kalau kepingin hajat kita digabungkan sama Allah Bu, Pak, salawat yang banyak Salawat yang banyak Karena ini sesuatu yang mujarrog kata ulama Ini sesuatu yang sudah teruji Teruji dan terbukti Kalau kalian istiqomah, mudawamah, terus-menerus Tidak pernah berhenti Salawat dimanapun kalian berada Dimanapun kalian ada Salawat kepada Nabi Muhammad jadi kendisan ini selawat hajat kita akan dipenuhi dimudahkan sama Allah Ta'ala dimudahkan sama Allah Ta'ala saya banyak merasakan-merasakan seperti itu, luar biasa selawat ini luar biasa, nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala segala kebutuhan kita, segala keinginan kita makin bertambah selawat gak berhenti, gak cukup dengan seribu makanya para ulama-ulama dahulu kalau selawat itu sehari 25 ribu kali nikmat, udah gak mau ngelepasin selawat daripada dia ngobrol, kesana kemari ngalor, ngidul, gak ada manfaatnya kita ini kalau ngobrol, kuat selawatan, Masya Allah ngobrol, kuat, selawatan kalau gak gitu, diem, jangan diem jangan biarkan mulut ini diem ketika kita diem, jangan diem gerakan mulut ini kepada selawat kepada Ta'ala Muhammad apa saja si rohnya, apa saja kalimatnya terserah mau yang kita baca, selawat Jibril selawat Allah Muhammad yang penting maulat ini jangan diem bengong selawat Allah orang lihat, ini ngomong sendiri biarin dah ngomong sendiri, biarin deh biarin deh, biarin deh kita kalau mau ngurusin orang kita gak ada habisnya ya kita kalau mau ngurusin orang gak ada urusannya selawat ini bu walaupun niatnya gak beres sering saya ulang-ulang selawat ini walaupun niatnya gak beres tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala niatnya gak beres abis saya selawatnya supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli selawat gak apa-apa tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala kenapa? karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad ya jadi selawat ibu bapak sekalian jangan pernah tinggalkan terus baca selawat dimanapun kita berada nanti kita akan merasakan kita akan merasakan hidup ni nekmat enak habib saya banyak selawat tapi banyak usibah banyak masalah banyak problem justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat selawat jadi jangan dianggap kalau baca selawat kemudian gak punya masalah punya masalah tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala segala bentuk kesulitan diberikan solusi diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala kenapa? selawat ya istiqomah selawat itu dunia akhirat bahagia dunia akhirat bahagianya seringkan saya katakan orang yang mudawamah selawat para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan ma'adahu kirjana tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala orang yang istiqomah baca selawat dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu Masya Allah sebelum mati sudah ditunjukkan surganya berkat selawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam jadi perbanyak baca selawat kemudian kemudian juga sudah dihormati kemudian tidak sampai 15 menit juga selesai tidak sampai 15 menit juga selesai kita baca kita baca kita nonton TV kuat bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya kuat tapi giliran baca kalau Allah bukan gak kuat males jawabannya cuma itu males sebab segala satu yang baik ini bu segala satu yang baik ini pak paling memang berat orang kalau melakukan kebaikan itu berat padahal mudah untuk dilakukan makanya kita sering minta sama Allah Ta'ala istiqomah begitu kita menemukan kebaikan dan kita menjadi pelaku kebaikan minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah buat diri saya supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah Ta'ala mulai besok hari Jum'at baca puluh Allah 50 siapa bu puluh Allah wakum abrahat lah 20 menit juga selesai man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam maratan sallallahu biha ashra lihat ini hadisnya siapa orang yang baca salawat nabi sekali sekali sallallahu ala muhammad maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali masya Allah nah kalau kita baca seribu kali kan seberat sejuta masya Allah kata imamul haddad satu kebaikan yang datang dari Allah satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya satu saja dari Allah cukup bagaimana kalau itu berlipat ganda kita bersalawat bersalawat sekali Allah kasih selawat sama kita 10 kali Allah kasih kesejahteraan Allah kasih kedamaian Allah kasih ketentraman Allah kasih segalanya cuma baca salawat sekali masya Allah gak bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat seribu kali masya Allah kebaikan kebaikan akan kita terima dari Allah ta'ala nanti kita akan lihat hasilnya sekarang kita mungkin saya baca salawatnya sudah 10 sudah sekian sekian tahun tapi gak ada hasilnya istiqomah terus istiqomah bukan gak ada hasilnya kita ini kepingin hasilnya yang nampak gitu loh jadi kalau kita minta apa minta sama Allah ta'ala rezeki mintanya teh buit kan gitu padahal kita gak sadar Allah kasih sesuatu yang yang kita kalau kita mau memahami ya Allah pemberian Allah ini luar biasa luar biasa kita gak dikasih sama Allah penyakit koron aja alhamdulillah bener gak ada saudara kita kena korona mampus bener gak kita berkat salawat gak dikasih rezeki tapi gak dikasih penyakit korona alhamdulillah selamat padahal kerumunan kita nih tapi gak dikasih penyakit kalau Allah ta'ala korona gak datang ini kan satu nemat dari Allah berkat tau berkat salawat itu baru satu banyak sekali anak-anak kita diberikan kesehatan rezeki kita dimudahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat salawat jadi pada intinya siapa yang istiqam salawat pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya pasti saya katakan Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya gak usah khawatir asal istiqam jangan giliran lagi punya masalah salawatan begitu selesai masalahnya hilang salawatnya haa haa gelap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati